Intro Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990 Penulis Fidibai Bagian ke-14 Pendapatku tentang Benny Malamnya, aku di ruang tamu Duduk di samping ibu yang lagi main gitar bareng Ayrin Tadi siang, Dilan ke rumah Kataku ke ibu dengan senyum-senyum gak jelas Dilan, dia menalih ke arahku Ingin jelas siapa yang kumaksud Si bibi datang memberitahu ada telepon buat Ayrin Ayrin pergi untuk menerima telepon dari temannya Iya, Dilan, kataku Dilan kawanmu itu, tanya ibuku Iya, yang ngasih kador utah TTS itu loh Oh iya Iya, kataku sambil duduk di sampingnya Ngasih TTS lagi, tanya ibu sambil senyum dan memetik gitarnya Ngasih tukang pijit Hah, maksudnya dia berhenti dari main gitarnya Buat tukang pijit ibu Buat apa Buat aku Dikasihin, tanya ibu Gimana sih, ibu gak ngerti Iya Dia tadi bawa tukang pijit Coba Kataku Aku udah dipijit Udah itu dia pulang Hah Ibu nampak terterang Dada aja Iya Dilan baik Jadi penasaran pengen ketemu kayak apa sih dia Kalau ibu masih muda, suka gak sama orang kaya Dilan Mungkin Kau mungkin Ya kalau ternyata dia suka marah-marah Cemuruan Jahat Mana ibu akan suka Mendengar omongan ibu, aku jadi langsung ingat Ben Ah, ya oke Besok siang akanku telepon Ben Tapi hanya untuk satu kata Putus Terserah dia mau bilang apa Terserah dia mau gimana Itu adalah keputusanku Ada gerimis di luar Aku di kamar bersama Kepalaku yang dipenuhi kata-kata Untuk Mas Anto Mas Anto Kejadian macam kemarin di Jakarta Bukan cuma sekali itu terjadi Sering Mas Anto asal tahu Benny itu orangnya cemburuan Sampai tidak membolehkan dia bergaul dengan teman-teman dia Mererang Leah berbicara dengan teman lelaki Selama ini Leah mungkin bisa menahannya Tapi kejadian kemarin menurut Leah sudah sangat berlebihan Susah Rasanya Bisa dimaafkan Mas Anto Kejadian macam kemarin di Jakarta Bukan cuma sekali itu terjadi Sering Mas Anto asal tahu aja Benny itu orangnya cemuruan Sampai tidak membolehkan Leah bergaul dengan teman-teman Leah Melarang Leah berbicara dengan teman lelaki Selama ini Leah mungkin bisa menahannya Tapi kejadian kemarin Menurut Leah sudah sangat berlebihan Susah Rasanya bisa Leah maafkan Coba Mas Anto pikir Lelaki macam apa yang tegamarin pacarnya di muka umum Mempermalukan pacarnya di depan banyak orang Menyakiti pacarnya dengan kata-kata yang kasar Mungkin Leah tidak berharga bagi orang lain Mas Wajarlah Kalau mereka tidak menghargai Leah Tapi Kalau Benny juga bersikap gitu ke Leah Terus buat apa dia jadi pacar Leah Leah ingin sama Benny Mas ingin jadi pacar Benny Tapi Kalau perlu mungkin untuk selama-lamanya Tapi Dengan sifat Benny seperti itu Kayaknya Leah harus berubah dulu deh Jadi many queen Biar bisa diam terus kalau dikasarin Biar gak ngelawan kalau dia apa-apain Leah sayang Leah Mas Anto Tapi Apa dia juga begitu gelia Kalau dia bilang sayang Dia harus memuktikannya Dengan perbuatan Kalau cuma ngomong doang Semua orang juga bisa Gampang mas Leah setuju Dia juga manusia Memiliki kekurangan dan kelebihan Tapi rasanya Dia lebih sering Mengekspresikan kekurangannya Yang membuat Leah jadi males Bertemu dengannya Sedangkan Kelebihannya Cuma bisa diomongkan Ketimbang dibuktikan Lagian Menurut Leah Benny tidak mencintai Leah Benny lebih mencintai dirinya Yang ingin puas Dengan mendapatkan diriku Dengan memiliki diriku Menguasaiki diriku Leah tidak menuntut Dia memperlakukan Leah Sebagai ratu Enggak mas Leah bukan ratu Tetapi Leah juga Tidak mau Kalau selalu dikasarin Itu mas Kalau Leah boleh berpendapat Tentang Benny Mudah-mudahan Mas Anto ngerti Mengapa Leah Tak ingin lagi Berpacaran dengan dia Atau dengan Siapapun yang macam dia Leah ingin Pacaran dengan orang Yang dia tahu Hal yang Leah suka Tanpa perlu Leah beritahu Yang membuktikan Ke Leah bahwa Cinta itu ada Tetapi Bukan oleh Apa yang dikatakannya Melainkan Oleh sikap Dan perbuatannya Di Bandung Mas Asal mes Atau tahu aja Leah ketemu Seseorang Dia Teman satu sekolah Dengan Leah Bilanglah ke Benny Orang itu Namanya Dilan Bukan Nandan Yang dia duga Dia orang biasa saja Bukan orang hebat Dan tidak pernah Merasa dirinya hebat Tapi Leah selalu Merasa senang Jika bertemu Dengannya Leah selalu Merasa nyaman Jika berada Di dekatnya Dan Leah rindu Jika jauh Memahami Sikap Dia ke Leah Leah selalu Merasa seperti Mendapatkan Rasa aman Mendapatkan Perlindungan Bahkan Di saat Ketika Dia sedang Tidak ada Dengan Leah Setidaknya Dia selalu Merasa Seperti itu Sampai Sampai Mas Waktu Leah Pergi dan Pulang sekolah Atau dimanapun Di dalam hati Leah selalu Pasti akan Selalu Sedang bicara Seolah-olah Leah Tujukan Hal itu Kepada Seluruh Manusia Di dunia Ayo Siapa yang Mau Mengangguku Lakukan Sekarang juga Aku punya Dilan Yang akan Menghentikanku Leah Bukan Mau Bilang Dia Jaguan Mas Dia Bukan Superman Dia Cuma Anak SMA Kelas Dua Dan Orang Riung Bandung Tapi Olehnya Dia Selalu Merasa Aman Buat Apa Juga Jaguan Tapi Tidak Berguna Buat Pacarnya Mas Anto Tau Dia Pernah Bilang Apa Kelia Dia Pernah Bilang Dia Kalau Kamu Merasa Tidak Kuperhatikan Maaf Aku Sibuk Memantau Lingkunganmu Barangkali Ada Orang Yang Mengganggumu Kuhajar Dia Dia Bukan Mau Bilang Dia Hebat Mas Anto Dia Mungkin Tidak Hebat Tapi Meskipun Begitu Dia Selalu Membuat Dia Dia Senang Walau Dengan Hal Yang Cara Yang Sederhana Dia Juga Selalu Membuat Dia Ketawa Dan Jadi Seru Rasanya Hidup Di Dunia Jadi Betah Seolah Olah Cukup Hanya Dengan Memilikinya Maka Yang Lain Tak Lagi Dia Butuhkan Dia Setuju Dilan Juga Manusia Memiliki Kekurangan Dan Kelebihan Tapi Rasanya Dia Lebih Sering Mengekspresikan Kelebihannya Melalui Perbuatan Yang Membuat Dia Untuk Terus Ingin Bertemu Dengannya Dan Kekurangannya Cuma Bisa Diomongkan Ketimbang Lia Rasakan Mas Anto Mungkin Akan Bilang Ah Itu Sih Karena Lia Jatuh Cinta Aja Ke Dia Jadi Yang Diomongin Soal Lia Pasti Yang Baik Baik Saja Iya Mas Anto 1000% Mas Anto Benar Lia Cinta Dilan Tapi Lia Juga Pernah Kecewa Padanya Sering Malah Harus Lia Akui Dan Mas Anto Tau Apa Yang Membuat Lia Kecewa Ke Dia Catat Ya Mas Anto Lia Kecewa Padanya Kalau Lia Tidak Bisa Bertemu Dengannya Maaf Kalau Lia Bicara Terlalu Berlebihan Tentang Dirinya Haram Maklum Karena Ya Tadi Itu Lia Suka Padanya Oh Maaf Giralat Bukan Suka Mas Anto Lia Salah Ngomong Tapi Cinta Lah Sudahlah Aku Mau Tidur Ngapain Juga Kupikir Lama-lama Soal Beni Toh Mulai Besok Semuanya Akan Berakhir Hujan Teruslah Turun Mari Temani Air Mataku Ambil Selimut Untuk Menutupi Tubuhku Dan Lalu Menggunggam Untuk Seseorang Yang Begitu Aku Rindui Selamat Tidur Juga Dilan Aku Rindu Kamu Kamu Dengar Ini Kan Dilan